Halo teman-teman Youtuber, Youtuber pemula pada khususnya. Nah, tahun 2021, yakin masih mau bikin channel konten campuran dan masih mau main Youtube? Apakah bisa dimonetisasi? Masih yakin? Masih semangat? Kali ini, di tips receh berfaedah atau di bagian segmen konten di channel saya, di efek putus obat bersama saya Ivan Vaniksen, itu khusus tips buat membantu teman-teman yang mau bikin Youtube, atau khususnya Youtuber pemula ya, apalagi yang channelnya kontennya campuran, gado-gado, macem-macem, pokoknya campur aduk sesuai hobi aja deh, pengen nge-upload, apakah yakin masih bisa dimonetisasi? Jawabannya, masih bisa. Semua channel yang mengikuti aturan YPP atau Youtube Partnership Program, itu bisa dimonetisasi. Jadi, masih harus tetap semangat. Nah, sebelumnya, untuk menyingkat banyaknya pertanyaan PM, DM yang masuk ke saya, di berbagai video saya, kalau kalian mau cek, silahkan cek di atas sini, ada playlist video Youtuber pemula yang pernah saya bikin, mungkin setahun lalu ya, jadi tahun ini saya bikin lagi. Kalian bisa skip juga di time description, kalau ini mungkin agak kepanjangan kalian rasa untuk pada bagian intinya aja. Sebelumnya, saya mau rangkum dulu Q&A atau pertanyaan yang sering ditanyakan, khususnya untuk channel konten campuran. Pertama, Bang, kalau konten campuran, konten anak, dicampur konten masak, konten hobi, konten gaming, itu bisa nggak sih dimonetisasi channelnya? Jawabannya, channel bisa dimonetisasi. Videonya, jika videonya terdeteksi, video anak oleh Youtube, terkadang, terkadang itu videonya tidak bisa dimonetisasi. Tapi ingat, channel bisa dimonetisasi. Beda ya, video yang tidak bisa dimonetisasi atau channel yang bisa dimonetisasi, itu hal yang berbeda. Kalian harus paham itu, jadi jangan patah semangat. Konten anak-anak, nggak apa-apa, bikin aja, kalau memang masih sesuai hobi. Ini terkait dengan konten campuran ya, yang isinya campuran. Lalu yang kedua, konten musik. Bang, bagaimana dengan konten musik? Apakah bisa dimonetisasi? Kalau channelnya tetap masih bisa dimonetisasi, tapi videonya itu tergantung. Kalau musik kalian terkena copyright atau hak cipta, klaim dari karyanya orang lain yang kalian bawakan di video kalian, itu terkena CR atau copyright, ya video itu tidak bisa dimonetisasi, alias tidak akan bisa mendapatkan penghasilan karena memang kena CR. Lalu, cara solusinya adalah bisa banding kalau memang yakin karya itu bukan sepenuhnya milik yang punya. Jadi, kalian bisa akalin. Itu pun butuh proses ya. Jadi, tetap harus bersabar aja. Tapi, seenggaknya patut dicoba. Dan, kedua, kalian bisa gunakan teknik fair use. Tapi, ini teknik yang sangat nggak begitu mudah, saya pikir ya. Jadi, fair use itu misalnya pakai 3 detik nada orang, 3 detik musik orang, atau 3 detik video orang. Itu tergantung. Nah, ini fair use ini. Jika kamu bisa menguasainya, metodenya, mungkin kamu akan bisa bermain aman, membuat video-video musik di channel kamu sendiri. Tetap semangat. Lalu, konten re-upload. Konten re-upload, kembali lagi tadi ke teknik fair use. Jika memang kamu bisa menguasai teknik fair use dengan baik, maka video kamu akan lolos dan bisa dimonetisasi. Channel juga bisa dimonetisasi. Ingat ya, semua video-video ini ataupun channel yang dimonetisasi harus tetap patuh terhadap YPP. Bentuk partnership program. Yang belum tahu YPP itu apa, wajib dan penting sekali. kalian cek di YouTube deskripsinya ataupun googling, cari-cari YPP itu apa aja. Pelajari dan pada garis besarnya lah yang akan saya jelaskan di video ini. Jadi, secara gamblangnya aja, secara umumnya aja. Lalu, konten dewasa. Bang, saya mau bikin konten campuran tapi ada konten dewasanya nih. Agak-agak nyerempet-nyerempet. Selangkangan. Ya, contohnya gini. Saya punya temen, saya juga bantu. Waktu itu develop dari awal. Nama channelnya itu Jakarta Undercover. Kalian bisa cek di atas ini. Jika ada syarannya, saya klik. Saya taruh sini, tinggal klik. Memang dia kontennya dewasa lah. 21 plus plus. Tapi, channelnya bisa dimonetisasi. Terkadang, video yang terlalu pulgar tidak bisa dimonetisasi. Karena memang melanggar YPP. Tapi, jika kalian memang bisa memanage, memaintain, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari luar. Misalnya, endorse. Wow, endorse itu luar biasa. Lebih besar daripada Adsense. Lebih besar, lebih menguntungkan, lebih enak deh. Kalau Adsense sih, oke, tapi jangan fokus banget ke Adsense ya. Yang penting, hobi kalian, karya kalian itu bisa tersalurkan dengan hati yang puas di YouTube, di channel kalian sendiri. Semoga kalian bisa tambah semangat dengan itu. Nah, intinya, 2021, jangan patah semangat. Tetap aja, bikin karya yang positif. Lalu, bagaimana cara mengakalinya? Algoritmanya seperti apa? CEO seperti apa? CEO itu search engine optimization, optimization, ataupun cara memanfaatkan CEO agar video kita bisa ditonton orang, bisa mendapatkan subscriber, bisa mendapatkan viewer. Itu bagaimana kalian harus pahami. Atau mungkin saya akan buatkan di video terpisah selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap bolehlah dukung channel ini dengan kasih subscribe, like, ataupun komen-komen yang positif. Kritik juga boleh di kolom komentar. jangan lupa juga untuk sekali lagi YPP YouTube Partnership program itu benar-benar kalian harus pahami, kalian harus jalankan demi membuat kemajuan kalian. Channel khususnya yang belum dimonetisasi bisa mencapai monetisasi setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke? Channel konten campuran gak ada masalah. Pasti masih bisa dimonetisasi dan bisa sukses selama hobi dan segala karya aspirasi kita bisa tuangkan di channel kita sendiri dan kita selalu happy. Gak ada masalah. Subscriber sedikit, view sedikit. Kalau memang udah hobi, gak akan masalah. Pasti akan jalan terus. Ya? Itu akan jauh lebih bermanfaat, lebih bernilai daripada sekedar adsense. Ingat itu. Ya? Cek video-video saya yang lain di playlist tips Rece Berfaedah dan kita akan kembali lagi. Thank you for watching. Jangan lupa nih di klik siapa tau ada video-video rekomendasi dari sebelumnya ataupun yang saya cantumkan di atas dan timestamp di bawah kalau yang kelewatan. Salam sukses semuanya. Ivan Van Nixen dari Efek Putus Obat Tips Rece Berfaedah Youtuber Pemula. Thank you very much. Terima kasih. Semangat. Sub indo by broth3rmax